Universitas Bojonegoro menyadari pentingnya kemampuan bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas akademik dan representasi di kancah dunia melalui publikasi ilmiah. Karena itu, Universitas berjuluk Yellow Campus ini tersebut menggelar pelatihan public speaking untuk mahasiswa pada Senin 13 Maret dan untuk dosen pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Unigoro mendatangkan instruktur asal Kanada Alexis Kalenya sebagai pemateri kedua sesi public speaking. Wanita asal kota Hamilton tersebut mengajar dengan metode belajar sambil bermain, serta mengajak partisipan untuk aktif berpresentasi. Menurut Alexis, para dosen memiliki minat dan semangat yang hebat dalam mengikuti kegiatan belajar. Jika kegiatan belajar dilaksanakan dalam keadaan gembira, proses belajar akan menjadi lebih mudah. Jadi, untuk hari ini, saya menghasilkan semangat public speaking seminar dengan penelitian, fakulti, dan administrasi di Universitas Bojonegoro. Dan kami bekerja dengan kegiatan berbicara publik di dalam bahasa Inggris. Jadi, ini tersebut mengikuti bahasa Inggris atau bahasa Inggris akademik? Ya, saya pikir ini merasa menarik, berapa banyak passion dan energi yang mempunyai professori. Dan saya suka bahawa mereka memiliki kegiatan berbicara dan berbicara bersama saya untuk bermain permainan, dan memiliki kegiatan belajar bahawa Inggris. Karena Inggris akan menarik atau menarik untuk berbicara. Jadi, ketika kita memiliki kegiatan, maka lebih mudah untuk berbicara. Apa metode yang Anda menggunakan dalam bahasa Inggris? Saya menggunakan beberapa metode game, tapi saya juga menggunakan beberapa teknik dari bahasa Inggris seperti bahasa Inggris. Seperti bahasa TEFL, TESOL, untuk menghubungi motivasi dan menggunakan strategi dengan aplikasi. Jadi, saya mengajari sedikit, dan saya menurunkan kebicaraan dan pronunciasi untuk menarik kepada guru dan staff untuk bekerja dengan bahasa Inggris. Dan membuatnya lebih menyenangkan, supaya mereka tidak menurunkan bahawa mereka selalu menggunakan bahawa mereka tidak selalu berbicara. Anda juga menyebut bahawa Anda mempunyai pelajaran untuk pelajaran Uni Goro. Apa pendapat Anda? The Uni Goro students were absolutely amazing, lots of energy and excitement to work through and were very eager to learn and work with me about, you know, learning about their motivation for English. Many of them, I know they have dreams to go somewhere else in the future and want to try something different. And I know English and English motivation will help them get there. They are going to be super powerful as they continue with their studies. So, would you like to have an activity like this but with Uni Goro students instead? I would love any chance to do an activity like this in small groups with Uni Goro students, a faculty again, it would be a lot of fun to host this activity again, yes. Begitu juga untuk mahasiswa Uni Goro yang ia pandang memiliki minat tinggi untuk belajar berbahasa Inggris. Alexis percaya bahasa Inggris dan minat untuk belajar berbahasa adalah kunci untuk mewujudkan impian mahasiswa. Penanggung jawab Hubungan Internasional Uni Goro, Fauzia Noor, menyampaikan meskipun kegiatan ini baru pertama kali digelar, semua dosen peserta nampak bersemangat untuk ikut belajar. Kegiatan digelar untuk membekali dosen dan mahasiswa kemampuan untuk menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal tersebut. Pertama kita ngadain acara itu kan untuk mahasiswa, jadi kemarin kita ngadain motivasi untuk mahasiswa belajar bahasa Inggris, untuk memotivasi untuk berbicara. Nah, perangkaian dari itu kita ingin juga untuk dosen-dosennya Dekan untuk belajar bahasa Inggris untuk speaking dan untuk menulis. Kan karya ini harus ditulis dalam bahasa Inggris, kita mau tembus jurnal internasional. Tapi mereka harus ada dasar gimana cara menulis yang baik, susunan kata yang baik. Nah, kebetulan Miss Alexa disini satu minggu, jadi kita manfaatkan untuk sekalian dengan dosen-dosen yang ada di Uni Goro. Kemarin Senin sama masih suami pak? Betul. Nah, apakah materinya sama? Sama, sama. Jadi Miss Alexa waktu itu untuk memotivasi mereka, pentingnya berbahasa Inggris. Gimana kita berani berbicara bahasa Inggris. Jadi benar-benar motivasi. Jadi biar mahasiswa-mahiswa bisa berpikir, oh saya bisa bahasa Inggris. Cuma belum termotivasi, kadang-kadang masih malu, masih takut berbahasa. Nah, kemarin di NKRH untuk mereka bisa belajar, berani berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau pelajaran atau pelatihan bahasa Inggris atau public speaking kan nggak hanya satu kali ya pak? Maksudnya tidak bisa kalau hanya satu kali. Betul, betul. Ini kan kita, ini adalah yang pertama kali ya, diadakan di Uni Goro. Nanti kedepannya kita akan atur kembali untuk pelatihan yang lebih banyak lagi melibatkan mungkin teman dia dari asing lain untuk di sini mengajar untuk bahasa Inggris. Atau mungkin kita rencana juga tamu dari universitas lain untuk mengajar, dari luar negeri untuk mengajar di sini. Kedepannya planning kita seperti itu. Kalau hari ini berarti khusus untuk dosen? Khusus untuk dosen, hari ini. Dosen dari semua fakultas? Khusus yang bisa ikut. Kebetulan kebanyakan, hampir semua fakultas ikut hari ini. Hanya beberapa perwakilan. Nah kalau menurut bapak sendiri, Miss Alexa atau pematerinya gimana? Apa berhasil menyampaikan? Dari Senin sampai hari ini itu berhasil ya, menurut saya dia memang menguasai ya. Karena dia kan bekas pengajar di English first kan, jadi dia tahu mengajar gimana memotivasi orang membelajar bahasa Inggris. Dia tahu ilmunya, walaupun dia kan basicnya peternakan ya. Tapi dia udah lama mengajar, dia memilih mengajar dari pantai ini karena dia pengen traveling ke slobinya. Dia pernah mengajar di sepuluh negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia dia terakhir sekarang dia buka sekolah di Bali dengan teman-temannya. Terlalu dari dosen-dosen juga sangat antusias ya Pak? Ya betul, saya juga kaget. Karena ini kali pertama kali ya. Saya kira bapak yang sudah senior-senior akan lebih diam, ternyata tidak. Mereka sangat bersemahat gitu kan, walaupun dengan bercanda tapi mereka antusias untuk ikut ini gitu. Karena mereka menganggap ini penting ya. Untuk depan mereka harus menulis dalam bahasa Inggris, berbicara nanti. Mungkin suasa saat kita ada, kita kan rencana 2030 nanti kita mau ada International Class gitu kan. Jadi mungkin mereka harus siap untuk belajar, mengajar dalam bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Lalu harapan dari bapak sendiri terkait? Kalau harapan saya kegiatan ini masih berlanjut ya, terus berlanjut mungkin di tahun ini. Mungkin ada dua atau tiga kali lagi pertemuan dengan native gitu ya. Untuk mengajari dosen dan mahasiswa. Untuk menyiapkan mereka lulus nanti udah siap menghadapi ya global yang sekarang dunia global kan harus butuh bahasa Inggris penting. Fauzian melanjutkan kedepannya kegiatan serupa akan digelar lebih sering dengan pengajar asing lain atau pengajar tamu dari universitas lain. Sehingga dosen dapat mengajar publikasi ilmiah dengan lebih mudah dan mahasiswa dapat lulus dengan bekal untuk menghadapi dunia di era globalisasi. Dewi Savitri, Yuan Edo, Pucu Negoro non mahasiswa